Tingkat penghunian kamar hotel berbintang bulan Maret 2020 terjadi penurunan dari bulan sebelumnya. TPK bulan Maret 2020 sebesar 37,53% atau turun 10,82 poin dibanding TPK bulan Februari 2020 sebesar 48,35%. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang bulan Maret 2020 terjadi penurunan dari bulan sebelumnya. TPK bulan Maret 2020 sebesar 37,53% atau turun 10,82 poin dibandingkan TPK bulan Februari 2020 sebesar 48,35%. Dibandingkan dengan TPK pada periode nang sama tahun sebelumnya yaitu Maret 2019 sebesar 54,43% terjadi penurunan sebesar 16,90 poin. Berdasarkan klasifikasi hotel bintang pada bulan Maret 2020, TPK tertinggi dicapai oleh kelompok hotel bintang 3 yaitu sebesar 41,24%, sedangkan TPK terendah terjadi pada hotel bintang 1 sebesar 15,45%. Jika dibandingkan bulan sebelumnya, klasifikasi hotel bintang 3 mengalami penurunan sebesar 5,97 poin, klasifikasi hotel bintang 2 turun sebesar 8,60 poin, klasifikasi hotel bintang 4 turun sebesar 14,95 poin, wan klasifikasi bintang 1 penurunannya sebesar 22,55 poin. Demikian dipadahkan Kepala BPS Kalimantan Selatan, Dia Utami, melalui live streaming, jelang tengah hari Senin 4 Mei 2020. Rata-rata lawas menginap tamu asing wan dalam negeri hotel bintang di Kalimantan Selatan pada bulan Maret 2020, ujar Dia Utami, mengalami penurunan sebesar 0,27 malam jika dibandingkan bulan Februari 2020. Dilihat dari klasifikasi hotel, RTLM tertinggi terjadi pada hotel berbintang 3 selawas 1,73 malam. Wan terendah terjadi pada hotel berbintang 2 selawas 1,32 malam. Memang kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian dibandingkan dengan 2 tahun berturut-turut 2018 dan 2019, untuk bulan yang sama, di Maret 2020 itu dibandingkan dengan Februarinya itu menurun. Sedangkan untuk 2018 dan 2019 itu meningkat. Jadi ini sedikit, memang kita juga memahami bahwa adanya pandemi COVID-19 ini juga menyebabkan penghunian kamar hotel bintang di Kalimantan Selatan menurun. Menurut Dia Utami, dilihat dari jenis tamu yang menginap, rata-rata lawas menginap tamu asing di hotel berbintang pada bulan Maret 2020 lebih tinggi dibandingkan tamu dalam negeri. Masing-masing selawas 2,44 malam untuk tamu asing, 1,61 malam untuk tamu dalam negeri. Terima kasih telah menonton!